Selalu mempromosikan dinar dirham dan kulus sebagai alat tukar mengganti mata rupiah yang besar. Semua kegiatan transaksi, termasuk transaksi ekonomi, harus berdasarkan sistem hilafah zaman dulu. Jangan kemudian, ini kegiatan bisnis ini akhirnya dikriminalisasi. Ini bukan hanya masalah dengan rupiah, tapi masalahnya dengan sistem moneter secara keseluruhan. Sistem moneter universal ya, sistem moneter dunia ya. Halo ketemu lagi di crosscheckmedcom.id, masih bersama saya Indra Maulana. Karena pekan ini kita akan berbicara tentang pasar muamalat di Depok, Jawa Barat yang kontroversial. Karena Bares Krim Polri akhirnya menangkap Zaim Saidi, inisiator dari pasar muamalat di Depok, Jawa Barat. Pasar ini dilaporkan melanggar aturan karena diduga bernuansa hilafah. Karena transaksi di pasar ini disebut menggunakan dinar dirham yang dinilai menyalahi aturan keuangan di tanah air yang seharusnya juga menggunakan rupiah. Bagaimana cerita sebenarnya tentang pasar muamalat ini dan aturan keuangan di negara ini? Benarkah ini adalah menyalahi aturan dan bernuansa hilafah di mana letak hilafahnya? Kita akan berbincang dengan Rudy S. Kamri. Selamat pagi Pak Rudy. Selamat pagi Pak Mas Indra. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa ya Pak Rudy ya. Sekaligus Pegiat Sosial. Lalu ada Mas Januar Rizki, pengamat ekonomi Mas Januar. Selamat pagi. Pagi Mas Indra. Pagi Pak Rudy, Pak Muamalat. Selamat pagi Mas Januar. Saya mungkin ke Pak Rudy dulu yang memviralkan video tentang pasar Muamalat Depok yang transaksinya menggunakan dinar dirham. Pak Rudy sendiri sebenarnya baru tahu lalu memvideokan atau sudah lama kemudian memviralkan ini Pak Rudy? Jadi begini, terima kasih Mas Indra, Mas Januar dan Pak Kukuri yang mungkin lagi keluar. Awalnya memang saya melihat ada tayangan yang sudah lama sebetulnya, tahun 2018 video gitu. Saya cukup kaget ya, karena selama ini saya juga aware terhadap keberadaan pasar ini. Kemudian saya pelajari, kemudian di Google ternyata sudah banyak. Mungkin saya selama ini kurang mengikuti perkembangannya. Dan setelah itu saya mencoba untuk membuat suatu postingan tentang pasar Muamalat. Itu mengingatkan lah. Jadi memang awalnya memang ada postingan lama. Itu yang akan menjadi dasar saya untuk membuat postingan baru yang sekarang menjadi viral ini. Gitu Mas Indra. Ya, yang dilihat Pak Rudy di sana, bagaimana sih Pak? Mungkin banyak yang juga belum mengerti ya. Banyak yang belum mengetahui saat itu kayak apa sih aktivitas yang disebut kemudian bernuansa kilafah. Bagaimana sih Pak Rudy? Begini. Oke, terima kasih Mas Indra. Saya melihatnya begini ya. Mungkin masalah nilai tukar uang dengan menggunakan dirham, dinar, dan kulus. Mungkin kekaitannya dengan masalah ekonomi, mungkin Mas Januar lebih berkompeten. Saya melihat, saya gabungkan dengan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Saudara Zain Saidi selama ini yang berkaitan dengan keberadaan pasar Muamalat. Karena beliau adalah inisiator. Inisiator dari pasar Muamalat. Kalau saya melihat begini, saya melihat ada intens atau tujuan motivasi bukan sekedar ekonomi, tapi ada tujuan tertentu yang agak bertentangan. Yang pertama, saya melihat Pak Jaim Zain ini tidak setuju dengan sistem finansial yang ada. Yang kedua, dia tidak setuju dengan pajak, tidak setuju dengan sistem perbangat dan sebagainya. Dan kemudian selalu mempromosikan dinar dirham dan kulus sebagai alat tukar mengganti mata rupiah yang sah. Nah, selain menurut saya melanggar beberapa undang-undang dan perakuran yang ada, termasuk undang-undang BI, saya melihat ini ada intens sesuatu yang tidak sesuai dengan Majasila, menurut saya. Jadi, pertama sangat eksklusif. Kedua, pasti itu melanggar peraturan tentang transaksi yang menggunakan mata uang yang bukan rupiah. Padahal ini tidak diperkecualikan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015, saya lihat. Yang saya melihat ada intens dari Pak Jaim Saidi untuk menginfiltrasi ideologi tertentu dalam kegiatan pasar. Anda melihatnya sampai ada niatan menginfiltrasi ideologi tertentu, gitu ya. Jadi, lebih besar dari sekedar transaksi keuangan saja ya, Pak Rudi ya. Makanya tadi masalah transaksi keuangan tadi saya serahkan Mas Januar ya. Tapi, saya menggabungkan dari narasi-narasi atau postingan-postingan tulisan atau pendapat. Saya gabungkan bagaimana dulu dia menginisiasi munculnya pasar muamalah. Sekarang 25 titik di Indonesia. 25 titik sekarang ini ya? 25 titik, menurut data yang saya punya ya. Itu sudah di Tepok, sudah mulai tahun 2000, dan sebagainya. Sebetulnya, yang saya kritisi waktu itu bukan sekedar pasar muamalahnya, tapi adalah pembiaran dari negara atau pemerintah dalam hal ini, gitu loh. Harus ada penjelasan dan kenapa ini dibiarkan berlarut-larut, gitu ya. Sehingga, menurut saya sih, tidak pas dalam tantanan masyarakat yang nasionalis, yang berbeda, yang beragam ini, yang harusnya semua kegiatan transaksi ekonomi itu bersifat inklusif, kalau menurut saya. Begitu, Mas Yudera. Oke, Pak Rudy, Anda menyatakan tadi bahwa yang berkaitan Zayim Said ini, secara narasi dan Anda kumpulkan itu disebut memang tidak menyetujui pola atau berusaha untuk menginfiltrasi ideologi tertentu. Kalau saya kutip dari beberapa media juga, Anda menyatakan bahwa mengapa dibiarkan ke mana negara dan bagaimana pasar sistem khilafah itu beroperasi? Ini saya baca nih, Pak Edersal, salah satu media. Dan Pak Rudy tadi menyebut, indikasinya apa, Pak? Dia ingin menginfiltrasi, mungkin bisa diulang tadi, saya agak kurang jelas. Indikasinya apa saja mungkin? Satu apa dua apa begitu, Pak Rudy? Begini, dalam kegiatan pasar memang tidak terlihat, pasti ya. Tapi saya menggabungkan dengan motivasi awal pada saat beliau menginisiasi terbentuknya pasar muamalah ini. Saya lihat dari beberapa narasi yang dibuat oleh Pak Zahid Zahidi, kemudian ada intent tertentu kenapa dia tidak setuju dengan mata uang ini, dia harus mengatakan bahwa semua kegiatan transaksi termasuk transaksi ekonomi harus berdasarkan sistem khilafah zaman dulu, zaman Rasulullah dan sebagainya gitu ya. Ini menurut saya sudah ada intentnya ke searah sana. Saya tidak melihat hanya kegiatan pasar kaget yang hanya dua minggu sekali ya, tapi melihat dari insens atau tujuan itu yang ingin saya... Ada pernyataan dari Zaim yang ditemui oleh Pak Rudy bahwa dia menolak rupiah? Ya, kalau kita Mas Indra melihat di beberapa berita yang lama, 2010 sampai sekarang, kita kumpulkan kliping dari pernyataan Mas Zaim Zahidi, beliau memang punya pendapat yang begitu, yang berbeda. Sehingga beliau mempunyai inisiasi membuat pasar seperti ini. Itu, itu. Ada motif ekonomi pasti, tapi mungkin ini bukan salah saya untuk menjawab, tapi yang jelas saya melihat ada inisiasi sesuatu yang tidak sekedar ekonomi, menurut saya itu. Saya klarifikasi juga ya sebelum skenario sumber lain. Pak Rudy sempat menyebut bahwa ideologi khilafah melalui pasar muamalah ini karena pemimpin baik di Bogor, kemudian di Depok, berkali-kali Depok ini dikuasai PKS, Ikhwanul Muslimin, ini yang menjadi ancaman bagi budaya Nusantara karena budaya Turki dibawa ke Depok dan menyebar kemana-mana. Penjelasannya seperti apa? Apa kaitannya dengan kekuasaan di, apa namanya, pemerintahan di wilayah Depok, Pak Rudy? Oke, Mas Indra, saya koreksi juga bahwa apa yang Mas Indra sampaikan tadi tidak berkaitan dengan pasar muamalah. Itu ada suatu pendapat berbeda dari saya terkait dengan rencana dari Pemkot Depok untuk menarik investasi membuat kampung Turki. Itu berbeda, itu sangat berbeda. Ini bukan, kalau kita kontaknya kan pasar muamalah. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya sekarang mintakan pendapat ke Pak Bukhari Yusuf. Pak Bukhari sudah bergabung ya, Pak Bukhari. Sudah kembali bergabung, sempat keluar tadi ya, sempat sinyal mungkin kurang bagus. Oke, Pak Bukhari, saya ingin menanyakan kepada Anda bahwa kalau tidak salah ada pendapat dari Pak Bukhari bahwa apa yang dilakukan oleh Zayim Saidi itu tidak melanggar secara aturan keuangan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Sebelum kita masuk ke soal tudingan atau anggapan bahwa ini adalah nuansa khilafah. Iya, terima kasih Mas Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rudy yang saya hormati dan Mas Yanwar. Ini kedua-duanya adalah orang yang sudah punya pengalaman luar biasa dalam dunia usaha dan dalam praktisi. Saya tentunya ingin menyoroti dari kapasitas saya sebagai anggota Dewan. Kita perlu membedakan antara Zayim Saidi dengan seluruh perangkat cara berfikirnya ya. Dan dengan fakta pasar muamalat yang kemudian beberapa hari yang lalu Baresri melalui kemudian menangkapnya atas tuduhan bahwa dia telah membuat sebuah mata uang tersendiri sebagai upaya penggantian rupiah. Saya kira ini perlu dibedakan. Dua sisi menurut saya. Sisi yang pertama terkait dengan Zayim Saidi dengan segala perangkat pemikiran. Ini saya kira ruangnya memang ruang akademis menurut saya. Perdebatannya harus tidak dilihat dari sisi hukum. Tapi ya silakan saja dilakukan perdebatan di kampus dengan para ahli dan seterusnya. Dan hakimnya di situ. Jadi jangan dibawa kepada ranah hukum. Sebab kalau ranah hukum ini bagaimana hukum akan menghakimi pemikiran seseorang. Sah-sah saja dia punya pemikiran. Walaupun saya tidak sama ya. Saya juga tidak begitu kenal betul dan saya hanya tahu nama saja. Saya tidak kenal betul pemikirannya. Saya belum pernah membaca buku-bukunya. Tapi memang beberapa hari ini sejak ada peristiwa itu saya diskusi dengan beberapa teman. Baik yang di BI maupun yang di Tepok maupun yang di komisi-komisi terkait. Saya berdiskusi dalam konteks ini. Nah memang dari sisi pemikiran dia ZM Saidi selaku pribadi harus dibedakan. Jadi tidak bisa kemudian. Nah yang kedua memang kalau pasar muamalah saya melihatnya ini kegiatan bisnisnya. Kegiatan pasar. Yang kalau saya mendengar dari klarifikasi video yang dari ZM Saidi langsung itu. Di situ tidak ada misalnya dinner dan dirham itu sebagai mata uang. Tetapi ya merupakan salah satu komoditas gitu kan. Artinya kalau dia salah satu komoditas maksimalnya dia hanya menjadi komplementary karansi. Atau karansi komplementar. Artinya uang komplementar. Nah kalau uang komplementar itu kan dia posisi seperti koin ya. Ketika kita mau masuk ke tempat-tempat main itu kan kita tidak mau ya. Ya betul. Ya kita langsung pakai uang. Tidak langsung pakai uang. Pakai koin ya. Kemudian pakai itu. Jadi nah kalau itu saya kira memang tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar terkait dengan undang-undang masalah keuangan. Dan juga peraturan Bank Indonesia. Itu yang pertama. Nah yang kedua kalau itu kemudian bentuk seperti itu adalah dianggap sebagai penggantian rupiah. Saya kira itu juga perlu didalami. Toh kemudian emas dan peraknya itu juga dicetak melalui antam semuanya. Nah bagaimana kalau kemudian diangkat di beberapa media sosial ada stempel-stempel itu kan. Yang namanya koin dia bukan sebuah satu alat tukar uang ya. Ya silahkan-silahkan saja. Uang dia itu ditukar dengan padi, ditukar dengan singkong, ditukar dengan makanan-makanan yang lain. Artinya bahwa kalau itu sebuah prakteknya saya kira tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar. Tidak ada sesuatu yang kemudian ditumpang tindih. Nah ketika kemudian kepolisian itu mendasarkan atas tuduhan-tuduhan itu menurut saya menjadi agak sumir gitu ya. Lemah maksudnya. Iya lemah. Nah apalagi misalnya nilai transaksinya enggak seberapa. Apalagi nah dan kemudian di apa namanya barang bukti yang ada di kepolisian juga nilainya enggak seberapa ini. Nah kalau kemudian ada berita tentang khilafah dan itu perurusan lain lah. Menurut Anda itu harus dipisahkan ya Pak Bukhory ya. Kalau misalnya, kalau misalnya sengaja membuat apa namanya kan tadi analoginya mencontohkan dengan tempat main ya. Sebuah tempat main, playground gitu. Kalau mau main kan pakai beli koin dulu untuk bisa menjalankan mesin mainannya. Nah ini kan sama aja kan menukar jadi menukar koin. Cuma kalau dilihat backgroundnya artinya intensinya. Dalam hukum itu kan ada mensreya. Niat berarti kan disitu. Niatnya dari narasi itu terlihat bahwa kalau menurut Pak Rudy, pemikiran-pemikiran menolak rupiah dan lain sebagainya. Menolak pajak dan lain sebagainya yang berlaku di tanah air. Bukankah itu bisa dikaitkan atau tidak menurut Anda? Anda kan pernah di Komisi 3, Komisi Hukum. Mungkin bisa menjelaskan. Jadi gini, mensreya itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tapi alat bukti itu ya barang itu atau saksi. Jadi kalau kemudian yang dijadikan alat bukti ya tadi itu koin itu. Atau kemudian padi yang ada di situ sih alat bukti. Nah kalau kemudian kita melihat secara lebih umum ya misalnya. Kalau ini menjadi salah satu pasar untuk penyebaran terhadap koin-koin emas kepada masyarakat kecil. Sehingga masyarakat kita ini memiliki simpanan emas yang banyak. Saya kira itu positif gitu ya. Karena itu akan membuat ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan ekonomi mikro utamanya akan menjadi jauh lebih kuat gitu. Nah jadi disini yang memang barangkali yang diganggu, yang terganggu itu adalah dalam konteks ya berarti di situ siapa? Sebenarnya ketika memang nanti ketika emas ini akhirnya bisa beredar dengan mudah dan dimiliki oleh masyarakat dan seterusnya itu. Ketimbang dia memiliki mata uang yang lain. Sebab kemudian kalau memiliki emas itu pasti nilainya dia tetap. Nilainya jauh lebih kuat ketimbang kemudian uang. Lebih universal juga kali ya begitu ya. Lebih universal dan seterusnya itu. Dan ini kan satu-satunya mata, satu-satunya ini ya, satu-satunya logam mulia yang saya kira memang paling stabil lah untuk kemudian di seluruh konteks kehidupan kita. Oke. Nah itu yang terkait dengan masalahnya. Sehingga jangan kemudian ini kegiatan bisnis ini akhirnya dikriminalisasi ini akan bisa berakibat banyak ini. Jadi khawatiran justru sekarang ini kita perlu membutuhkan kegiatan-kegiatan bisnis yang lain. Sekecil-kecilnya banyak sekali. Karena semua kegiatan kita yang besar itu sudah mulai bertumbangan. Nah tinggal kemudian yang UMKM, UMKM kecil-kecilnya hidupin yang kecil-kecil ini. Jangan ketika itu dikriminalisasi akhirnya berakibat kepada kegiatan bisnis yang lain. Ini kan yang khusus muamalai. Tapi Mas Januar pandangan Anda seperti apa transaksi yang dilakukan? Apakah memang benar itu bisa dianalogikan sama dengan tempat game ya? Kita tahu beberapa tempat game di Indonesia ini kan harus menukar koin dari rupiah. Menukar koin dulu baru bisa menjalankan. Apakah bisa dianudukan persis seperti itu atau bagaimana Mas Januar? Ya pertama mungkin gini ya. Pertama saya mencoba membatasi ya. Kalau soal ideologi dan politik saya bukan. Tidak masuk ke situ. Dibilang tadi kan kalau soal ekonomi saya jadi saya membatasi dari sistem moneternya aja. Betul. Silahkan-silahkan Mas Januar. Saya sendiri sih sama juga mungkin ya dengan Bapak-Bapak di sini. Saya kenal sih sama Pak Zaim. Tapi saya juga tidak kenal dekat. Jadi artinya kenal dalam artinya ya dia ad-friend saya di Medsos. Dia sering bicara kepada saya tentang memurnikan sistem sariah. Jadi pendapat saya dari pemikiran dia, dia menganggap sariah itu adalah black and white. Jadi artinya sudah sejak lama dia mengutarakan hal seperti ini. Jadi pernah misalnya ketika ya kira-kira di tahun 2005 atau 2006, saya mengatakan sebetulnya kan bisa diciptakan juga dual system. Jadi dual system itu antara dua sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran yang nasional gateway, satu lagi sistem pembayaran yang sariah. Nah dia juga menentang soal sistem seperti ini tetap pada akhirnya akan tercampur aduk gitu di atasnya. Itu satu ya. Itu jadi artinya pemikiran beliau tentang sistem moneter. Itu sistem moneter yang menurut saya dalam kerangka berpikir ketika dunia ini masih dilanda barter gitu lah. Mas Indra. Jadi artinya bahwa dunia itu jadi simpel gitu ya, sangat mudah. Jadi artinya begini, secara pemikiran saya ya respektasi ya. Pemikiran punya pemikiran. Tapi kalau saya nggak setuju, ya saya banyak juga nggak setujunya gitu ya. Jadi artinya ya sistem moneternya kan sudah berubah gitu. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian sistem moneter yang berubah ini kan kembali lagi konsensus internasional ya. Konsensus internasional ini kan bagaimana semua negara saling mengakui. Kedua, Pak Said, Pak Saim Saidi juga yang saya tahu, dia itu menolak bukan hanya rupiah, tapi uang kertas gitu ya. Jadi artinya fiat mini lah gitu. Jadi dia menolak misalnya ketika bank sentral punya cadangan emas tertentu, kemudian bank sentral itu bisa mengeluarkan uang nominal tertentu dalam kertas, yang pada dasar itu adalah hutang. Jadi dia kembali kepada sistem. Dalam syariah kan tidak boleh hutang. Kalau hutang kan akan menyebabkan riba. Termasuk jadi akhirnya uang kertas itu menjadi komoditas seperti yang sekarang terjadi rupiah terhadap US dollar. Kalau di teori moneter kan kembali ada teori inflasi, Mas. Jadi artinya kan bahwa sistem moneter, sistem nilai tukar, kemudian uang beredar, pada akhirnya kan inflasi. Nah, menurut beliau, kenapa inflasi itu terjadi? Ya justru karena fiat mini itu. Jadi artinya kan uang kertas itu sistem rezim uang kertas. Jadi bukan hanya rupiah. Jadi yang dia ingin lakukan, kembali ke jaman binar dirham kan gini. Saya juga pernah bilang misalnya ke Pak Zahim dalam salah satu diskusi, oh binar, misalnya Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab kan dia mata uangnya binar. Nah, bilang tetap saja bahwa itu dilakukan sekuritisasi namanya. Jadi sejumlah dinar tertentu disekuritisasi ke dalam satu kertas. Nah, menurut dia itu menimbulkan adanya yang namanya kemungkinan terjadinya riba. Nah, kemudian yang dia katakan adalah, coba kita lihat misalnya, harga motor bebek tahun 70, itu sama dengan emas segini. Harga motor bebek sekarang, ini sama dengan emas segini. Nah, saya bilang inflasinya di harga emasnya. Nah, jelas ada pemikiran berbeda antara saya dengan beliau ya. Beliau tidak bisa menurut yang namanya bahwa emas sendiri sudah jadi komoditi di dunia ini saat ini. Tapi kalau menurut saya tahu, harusnya kita konsisten dong, karena si emasnya tidak inflasi. Kalau saya tanya ke saya secara pemikiran, ya menurut saya, emas juga kalau dijadikan hedging, dijadikan orang rakyat, emas itu akan menjadi instrumen yang nggak ada bedanya juga dengan US Dollar. Ya, dengan uang itu sendiri ya. Tapi kita hargai lah pendapat masing-masing ya. Jadi, pendapat begitu, kalau saya punya pendapat adalah efisiensi sistem pembayaran. Ketiga, sebetulnya kan fenomena bahwa menganggap bahwa uang ini sudah sampah, itu juga ada di negara maju, dengan munculnya bitcoin dan sebagainya. Karena menganggap sebetulnya, kan gini, persoalan utamanya adalah US Dollar ini kan sekarang jadi anchor currency, ataupun mata uang jangka untuk sistem nilai pekar perdagangan dengan banyak negara. Nah, budget pihak mengatakan, sebetulnya US Dollar itu harusnya sudah jatuh. Kenapa? Karena Amerika Serikat waktu krisis 2008, banyak membelot surat hutang, sebetulnya rasio ciranan emasnya sudah tidak sama lagi dengan Bretton Woods Agreement ketika dulu Perang Dunia Kedua akan berakhir. Nah, tidak munculnya digital currency seperti bitcoin, itu adalah pertarungan melawan ini juga. Jadi, kalau kita lihat, bahwa kalau dari sisi ini, pertarungan Pak Zaim dan kawan-kawan terhadap dirham, tidak ada bedanya dengan pertarungan bitcoin yang menganggap bahwa mata uang US Dollar ini sudah memanipulasi currency. Karena dia sudah tidak lagi satu banding satulah misalnya. Bukan, kalau perjuangannya di garis yang sama berarti ya, dengan yang bitcoin itu maksudnya. Nah, kemudian, kalau bedanya Pak Zaim sama bitcoin, kalau bitcoin kan dia lakukan sekuritisasi dengan digital lah, dengan algoritma. Kalau dia kembali, mungkin ini yang tadi dikatakan Pak Rudy, ada kesan akhirnya jadi kayak kembali ke zaman sebelumnya. Jadi, artinya kalau dia adalah kerangka berpikirnya, karena US Dollar ini sudah manipulatif, ya kita kembali ke zaman Nabi. Ketika Nabi yang namanya barter itu pakai emas. Dan dinar dirham dalam artian fisik. Jadi, pemahaman Pak Zaim Saidi yang saya tangkap, karena saya juga hanya kenal-kenal begitu saja diskusi-diskusi di banyak grup, karena dia juga mengajak saya tentang sistem moneter. Jadi, saya anggap bahwa dia, yang dia anggap dinar dan dirham itu adalah fisik emas. Jadi, bukan juga konsep yang sekarang berlaku di bank sentral. Kalau di bank sentral kan yang berlaku, saya punya satu emas, saya berhak menurutkan satu uang kertas. Nah, ini jadi perbedaannya itu sangat tajam di sini. Jadi, bukan hanya masalah dengan rupiah, tapi masalahnya dengan sistem moneter secara keseluruhan. Sistem moneter universal ya, sistem moneter dunia ya. Yang disepakati oleh Pak Zaim Saidi 2 dunia lewat Bank of International Settlement. Jadi, dia itu menentang itu. Jadi, apa yang sekarang pandangan Bank Indonesia misalnya, ataupun yang ada bedanya dengan pandangan The Fed Amerika ketika dia menyerang Bitcoin. Bahwa kemudian sekarang digital currency itu juga tumbuh, akhirnya rame-rame bank sentral mengatakan bahwa digital currency boleh, tapi yang menerbitkan bank sentral. Nah, Pak Zaim juga tidak setuju yang seperti ini. Karena menurut dia, sistem bank sentral pun secara ideologi itu daribah. Jadi, artinya di sini ya. Sebenarnya yang dijelaskan Pak Januar dan pembahasan Pak Januar dengan apa namanya Zaim, mungkin melalui medsos kali ya, dengan tukar pendapat seperti itu, akhirnya sebenarnya mengarah memang soal ideologi yang dipertahankan ya, oleh siapa namanya, oleh Pak Zaim. Mungkin seperti itu ya. Nah, Pak Rudy. Saya menanggapnya beliau adalah pemikir aliran ekonomi Islam, tapi ekonomi Islam yang sangat konservatif. Hitam putih, jadi mirahnya hitam putih ya. Menurut saya ya, kalau soal lain-lain saya kurang paham ya, soal apa, dilahkan dan sebagainya, saya kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, dari sisi pemikiran ekonomi, beliau ini adalah pemikir ekonomi Islam, tapi yang konservatif. Jadi, benar-benar dia zero tolerance terhadap yang namanya Biba. Makanya dia juga tidak setuju pajak, karena menurut dia, itu adalah sisi dakat gitu. Nah, dari dua set itulah yang dikelola. Jadi, memang beliau adalah saklak kepada pendekatan ekonomi Islam yang konservatif gitu. Jadi, bukan pendekatan ekonomi Islam yang sangat bergerak dengan ekonomi syariah. Beliau sangat ekonomi Islam menurut saya. Tapi Pak Rudi, Pak Rudi kan melihat apa, mungkin melihat sendiri di sana juga, menggunakan dinar dirham, tetapi kan itu dibeli juga pakai rupiah, kalau tidak salah ya Pak Rudi ya berarti ya? Begini, saya, Mas Indra, saya izin dulu sedikit berbeda pendapat dengan Pak Bukhori. Mohon maaf Pak Bukhori. Oh, silahkan. Iya, Pak. Begini, saya melihat, saya tidak setuju dengan statement bahwa ada seolah-olah ada kriminalisasi dalam pegangan ekonomi. UMKM, UMKM ya. UMKM, padahal kita sedang membutuhkan pertumbuhnya UMKM sekarang. Pak, saya setuju dengan Pak Bukhori tentang kita perlu menumbuh kembangkan ekonomi dari berbasis UMKM. Tapi, menurut saya selayaknya satu persifat inklusif gitu ya, yang kedua harus taat terhadap aturan negara yang berlaku. Itu yang pertama. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sama Pak Bukhori. Yang muamalah ini eksklusif berarti Pak Rudi ya? Eksklusif, ya kan? Yang kedua, saya melihat, saya tidak sepedapat juga dengan Pak Bukhori tentang bahwa pemikiran Zain Saidi tidak bisa dikaitkan dengan muamalah. Nah, ini muamalah ini adalah menurut saya, kalau saya lihat alur dari narasinya, dia adalah buah dari pemikiran yang diimplementasikan. Kalau melihat penjelasan dari Mas Januar, ini semakin saya membuat, saya kinkuat bahwa beliau mempunyai pemahaman moneter yang sangat konservatif dan Islam, dan itu berbeda dengan syariah. Jadi itu, Mas Zindra. Ini yang menurut saya harus ada perhatian dari negara. Ini yang saya viralkan waktu itu. Terima kasih, Mas Zindra. Iya. Silakan Pak Bukhori menanggapi Pak Bukhori. Iya. Jadi pertama, kalau disebut dia adalah eksklusif. Tentunya tidak ada komunitas lain, ya. Ini terus terang saja, saya belum pernah ketemu secara fisik dengan Pak Zaim, kecuali tahun 90-an, ya. Itu ketika masih awal-awal lagi sedang tumbuhnya tentang ekonomi syariah, ya. Ketika kita berbagai macam ada seminar tentang BMT, seminar tentang pang syariah, dan seterusnya. Saya ketemu di situ, tapi saya tidak kenal dengan dekat dan dengan baik. Dan saya juga tidak membaca satupun dari bukunya, tetapi tidak kira memahami terhadap cara pandangnya tadi, sampaikan Pak Yenor tadi, memang sebagaimana saya terima adalah dia adalah aliran ekonomi Islam yang sangat konservatif, karena dia S2-nya itu kan ekonomi, tetapi di Australia. Ketika di Australia, dia memang ketemu dengan beberapa guru, salah satunya yang ya berasal sampai ke Maroko dan segalanya. Tetapi rasa-rasanya yang saya tanya-tanya, apakah dia ada kaitan dengan gerakan-gerakan multinasional atau transnasional, rasanya sih pernah bersinggungan, tetapi tidak. Misalnya dia dianggap sebagai aktivis HTI, tetapi waktu itu katanya juga sudah keluar dan seterusnya. Tapi saya tidak tahu persis itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau dia, ini kan yang saya sampaikan berdasarkan klarifikasi dari dia yang disampaikan secara viral di video. Di video itu saya dapat juga dari media sosial. dia ada dikatakan bahwa siapapun boleh masuk, dengan apapun dengan masuk, bahkan orang yang tidak punya uang sekalipun bisa berdagang di situ, karena dia nanti akan mendapatkan semacam satu sedekah atau berupa zakat itu yang kemudian dia bisa tukar dengan benda yang khususnya adalah bahan-bahan pokok. Jadi di situ sebenarnya salah satunya juga ada nilai sosial. jadi sebuah satu pasar tetapi juga pasarnya bukan pasar yang kemudian anti kepada sosial, sangat sosialis. Jadi ketika ada orang yang miskin datang, lalu kemudian dia tidak punya apa-apa, dia perlu makanan, maka dia diberi zakat oleh orang yang mampu berupa koin emas tadi itu, koin dirham dan kemudian dinar. Dan dia katakan dirham dan dinar itu dalam klarifikasinya dia bukanlah sebuah satu mata uang. Karena dibeli dulu dengan rupiah juga. Ya, satuan. Dan itu dibeli dengan rupiah dengan apapun. Tetapi memang dengan uang asing tidak boleh. Jadi karena di situ memang ingin menciptakan barter tadi itu. Artinya bahwa dari sisi eksklusifnya saya kira juga ketika saya tanya teman-teman di Depok betul apa ini merupakan sesuai mengancam? Jadi saya kira itu berjalan sejak 100 juta tahun. jadi saya pikir harusnya kalau itu merupakan sesuatu yang mengancam bukan kemudian tiba-tiba lalu lalu kemudian ditangkap lalu di karena sudah 7 tahun juga maksudnya gitu ya? Iya, iya. Nah, harusnya ada pembinaan dong. Oh, andai ini salah ini caranya pasal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini mohon maaf nih Pak Rudy ya. Jadi saya pikir begini kalau apa namanya apa yang dilakukan itu sebagai bentuk artikulasi pemikiran itu biaya. Tetapi bahwa apa yang dilakukan itu tidaklah merupakan suatu kesempurnaan atau tidaklah merupakan suatu utuh apa yang dia dipikirkan. Apa yang dia dipikirkan yang tadi sampaikan Pak Yanuar itu baru berupa sebuah satu mimpi kan itu. Mimpi. Dan sedangkan pasar mu'amalat ini kan persoalannya kan ada istilah mu'amalat nih yang sensitif. Yang kemudian begitu ada istilah-istilah Arab kemudian-kemudian ditangkep ini kan jadi persalahan nih masalahnya. Sensitif masalahnya. Masa gara-gara nama itu Pak? Makanya itu mesti harus hati-hati. Polisi hati-hati. Jangan sampai kemudian publik itu menangkap asem itu. Hanya ada mu'amalat ada jilbab lalu ditangkepin. Itu yang kemudian polisi mesti harus hati-hati. Jadi saya tidak menafikan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan artikulasi daripada pemikiran. Nah pemikiran yang dilakukan itu kan bukan pemikiran yang sifatnya melanggar undang-undang atau melanggar konstitusi. Itu gagasan silahkan saja. Orang punya pemikiran komunis saja boleh-boleh saja. Tetapi kemudian nah tapi kemudian ketika di dalam prakteknya itu tidak menimbulkan satu kriminal tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan ideologi negara nah itu dalam hal dia menentang terhadap sistem ekonomi syariah yang lazimnya berjalan sekarang ini itu saya kira hukumnya ya didebatkan di sana saja apakah sistem cara pikirnya Zaim Saidi yang kemudian lebih kuat ataukah pemikiran yang sekarang ini mengadopsi. Karena memang pemikiran ekonomi syariah kita ini kan dia tidak dia dia bukannya bukannya kemudian tumbuh tiba-tiba begitu saja dia sangat akomodatif dengan situasi yang berkembang nah sementara Zaim Saidi ini adalah yang sangat konservatif jadi tidak menerima jadi saya pikir memang perlu tetap saja perlu dibedakan antara kes di pasar muamalat dengan pemikiran dia secara utuh itu saya perlu dibedakan supaya tidak menimbulkan sensitivisme di tingkat masyarakat tapi kalau disebutkan bahwa pasar muamalat ini adalah implementasi dari pemikiran Zaim Saidi diwujudkan pemikiran yang diwujudkan itu itu yang dimaksud pertanyaan Pak Rudy tadi Pak Bukhori saya kok melihatnya bukanlah utuh ya jadi itu kan kalau lah disitu mengandung ya mengandung kalau tadi anda istilahkan infiltrasi mengandung sebuah satu gagasan itu pasti tetapi kemudian sampai kontak ini kan tidak ada yang dirukikan disitu kan tidak ada yang dirukikan tidak ada masyarakat yang dirukikan tidak ada dan seterusnya Pak Bukhori dengan segala hormat ini sebenarnya kita tidak bicara tentang siapa yang dirukikan tapi kan kita bicara tentang kenegaraan secara umum saya juga ingin mengkoreksi dan diklarifikasi yang Bapak sampaikan tentang apa yang dikatakan Zaim bahwa Dinar dan Dirham menjadi salah satu komoditi yang diperdagangkan tidak seperti itu kalau menurut pengakuan dari para pelaku bahwa disitu nilai transis yang dalam Dirham harganya dalam Dirham jadi Dirham menjadi alat pembayaran bukan menjadi salah satu bagian dari komoditas jadi ini perlu klarifikasi jadi kita bicara jadi analogi seperti yang digunakan di tempat game tadi bukan tidak sama Pak ya beda berbeda jadi yang kedua memang benar saya setuju dengan Pak Bukhori bahwa pasar muamalahnya hanya salah satu bagian dari pemikiran dari ZMZD tapi kan ini kan salah satu pemikiran salah satu implementasi memang belum sempurna nah justru menurut saya apa yang dilakukan di negara dalam menyapar kemu keamanannya adalah supaya pemikiran yang mungkin yang bertentangan dengan konstitusi maupun perundangan yang ada berkembang karena pasar muamalah ini bagi saya adalah salah satu implementasi salah satu Pak implementasi yang dilakukan oleh ZMZD dan menurut saya dan pemikiran saya ini ada beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan dan nilai pemahaman kita tentang nasionalisme tapi Pak Rudi Pak Rudi Anda setuju gak kalau misalnya kemudian sepertinya dimaksud Pak Bukhori katakanlah ini ada kesalahan misalnya begitu ya sementara ini sudah berjalan 6-7 tahun langsung ditangkap digerebek begitu ya bukannya perlu dibina bahwa Anda ini salah Anda ini begini-begini bagaimana menurut Anda Pak Rudi oke saya dari awal dalam postingan itu juga saya menyayangkan kesannya adalah pembiaran dari aparat keamanan maupun negara bahwa ini berjalan bertahun-tahun gitu ya baru sekarang begitu meledak baru diatasi nah saya tidak tahu dalam konteks apa karena saya bukan jurubicara polisi gitu ya saya tidak tahu dalam konteks apa Pak ZMZD langsung ditangkap apakah dulu saya bayangkan bahwa itu dihentikan pasar itu kemudian dimitain keterangan atau mungkin istilahnya Pak Buri jauhkan pembinaan gitu itu awal pemikiran saya karena jujur-jujur saya tidak ingin mengkriminalkan siapapun tentunya pemikiran saya sependapat pemikiran karena merasa tidak sesuai dengan pemikiran konstitusi konstitusi dan kebiasaan nasionalisme kita oke baik saya beralih saya beralih ke Mas Yanuar Mas Yanuar kan kita kemudian mendengar setelah ini menjadi viral ramai kemudian ditangkap kemudian Wakil Presiden juga sudah mulai mengomentari ini ya Kiya Haji Ma'ruf Amin yang kita tahu juga sangat ahli dalam soal ekonomi syariah ini malah mengontari bahwa apa yang dilakukan ini jauh berbeda dengan ekonomi syariah yang dimaksudkan dan berlaku di tanah air ini mungkin Mas Yanuar bisa membantu menjelaskan ekonomi syariah di Indonesia itu yang seperti apa terus yang dipikirkan atau yang diimplementasikan oleh Zaim Saidi dalam pasar muamalahnya itu seperti apa sih kira-kira bedanya dimana ekonomi syariah Indonesia dengan yang dimaksud oleh Zaim Saidi tadi Baik kalau kita bicara muamalahnya sendiri saya sendiri bukan ekonomi syariah tapi kalau kita bicara sistem adopsi ekonomi syariah dalam perekonomian kita termasuk undang-undang syariah pendirian bank syariah dan sebagainya kita itu memang punya beberapa transaksi syariah yang dianggap syariah secara 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 fatwa satu muamalah itu sendiri jadi kalau kita bicara tentang muamalahnya muamalah itu bagian dari yang ada dalam aturan ekonomi syariah yang juga diratifikasi oleh kita dalam undang-undang nasional dan sebagainya nah bedanya begini Pak Saim Zaidi kalau menurut pemahaman saya ya karena saya juga belum pernah kenalmu langsung gitu ya tapi kalau saya baca-baca pendapatnya gitu ya bahkan terhir-terhir ini saya tahu ditangkap juga karena kemarin diajak oleh Mas Indra bicara di sini memang ditangkap gitu kayaknya bener-bener Mas Yanuari bener-bener menerapkan protokol kesehatan di rumah saja jadi saya secara pemikiran sih sering baca pemikiran Pak Zaidi ini suatu yang saya tangkap kalau Pak Zaidi itu betul-betul zero tolerance terhadap yang namanya riba jadi artinya kalau yang namanya muamalah transaksi muamalah itu betul-betul atas dasar kesepakatan kan gitu intinya ya kalau yang saya pahami muamalah itu artinya baik si penjual si membeli harus ikhlas dan ikhlas ridho lawan ridho termasuk yang di tengah yang menjadi penyelenggara pasar itu tidak boleh mengambil keuntungan apapun jadi artinya prinsip muamalahnya seperti itu nah kalau prinsip muamalah sekarang yang misalnya kita mau nabung muamalah apa di bank syariah gitu ya kita nabung tabungan muamalah dan sebagainya kan tetap ada yang namanya biaya admin dari bank kemudian ada yang namanya juga bagi hasil nah kalau bagi hasil ini itu nanti akan tercampur lagi dengan sistem pembayaran di bank sentral di BI gitu ya yang juga berasal dari perbankan konvensional yang tercampur yang saya pahami sederhananya adalah kalau saya makan mie ayam kurang lebih begitu ya berbagai macam diskusi ekonomi syariah ini intinya kalau saya makan mie ayam tapi di warung mie ayamnya juga mohon maaf jualan juga mie babi maka itu jatuhnya kan menjadi haram supah supah nah perbedaannya kalau dalam sistem ekonomi syariah yang diadopsi oleh kita oleh Malaysia ini melakukan yang namanya cleansing atau pemurnian jadi mungkin pemahamannya adalah kompromistis bahwa ekonomi syariah ini muncul setelah ekonomi yang dalam tanda ekonomi konvensional itu sudah sangat kuat nah ekonomi syariah kemudian muncul dan ada orang yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah nah sehingga yang terjadi adalah cleansing jadi artinya kalau yang tercampur dengan sistem yang menurut pendapat syariah itu cenderung akan subhat akan riba dan sebagainya itu di-cleansing jadi dibersihkan gitu ya nah yang saya pahami konsep seperti ini Pak Zaim juga secara pemikiran dia tidak menerima jadi kalau menurut dia bahwa kalau sistem syariah ya murni tidak ada yang namanya kalau besok tercampur kita bersihin tidak ada istilah-istilah cleansing tidak mau terima dia ya tidak terima jadi perbedaan mendasar dengan Pak Yai Maruf Amin Pak Wapres disini karena Pak Wapres kan dari dulu Dewan Syariah Nasional ya ya betul di MUI kan misalnya meratifikasi fatwa halal di saham misalnya beliau juga kan loh saham itu sendiri ada unsur macam-macam jadi intinya adalah yang saya lihat memang antara Pak Zaim dan Pak Yai Maruf memang berbeda dari dulu nah intinya Pak Yai adalah uang ekonomi yang aliran di sini Pak Zaim alirannya later lah gitu kalau kata orang Jaman ya 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 jadi jadi memang ini ada soal yang apa ya kalau bahasa Belandanya kokoh gitu jadi antara sama pemikiran kokoh gitu jadi kaku nah dia kemudian yang saya perhatikan bergerak juga dia mencoba memperjuangkan lewat implementasi jadi artinya yang tadinya perjuangan itu pemikiran dalam pemikiran pemikiran nah dia mencoba melakukan perjuangan perlawanan sistem dengan membentuk sistem-sistem kecil gitu seperti pasar muamalat yang di depok itu contohnya ya pasar muamalat itu jadi pasar muamalat yang dia ciptakan dimana disitu berarti melanggar aturan dong kalau dia menciptakan sistem-sistem kecil yang berlawan dengan sistem yang sedang dibuat oleh negara berarti ya kalau itu pertanyaannya kenapa misalnya oleh bank Indonesia dibiarkan gitu ya nah ini intinya intinya semua transaksi di Indonesia itu harus dasarnya rupiah ya kan misalnya hotel penerbangan itu yang tadi disebut Pak Rudi yang peraturan 2015 ya hotel penerbangan itu harganya US dollar tapi tetap harus dikonversikan ke rupiah bayar di rupiah intinya adalah aturan bank Indonesia itu tidak boleh bayar dalam US dollar oke nah saya melihat menurut saya ya karena saya juga tidak tahu detail kasus ini kelihatannya polisi masuknya dari belik hukum itu jadi artinya dari belik hukum bahwa di pasar itu harganya dalam dinar dirham tapi argumentasi Pak Saim Saidi toh orang ketika masuk ke pasar saya bahwa rupiah dinar dirham itu ada kayak beri money changernya gitu kurang lebih mas Indra ya kan ada kurang lebih kayak di money changer patokan harga dinar dirham satu dinar segini satu dirham segini bawahnya lagi yang teping fulus dan sebagainya itu segini tapi penerbangan harga di dalam pasar itu menggunakan dinar dirham fulus nah konversinya di mana di depan ketika kita masuk ke pintu kerbang kan gitu nah pintu kerbang itu sendiri ini yang tadi kalau saya lihat banyak orang menyamakan dengan orang main di game online segala macam ya jadi aku jelaskan dulu dinar dirham karena di dalam saya hanya pakai dinar dirham kan nah jadi saya bayar dinar dirham tapi ini terus terang sih menurut saya ini sesuatu yang memang pada akhirnya harus gelar perkara publik juga karena yang menerapkan seperti ini bukan hanya dinar dirham misalnya mohon maaf lah ya yang apa uang-uang elektronik juga sama kan sepanjang transaksi transaksi di tempat dia pakai ini bisa gitu nah ini kan akan debatable nah dia masalahnya ketika dia keluar dia nggak bisa kan pakai dinarnya begitu misalnya menerima ojek online gitu keluar dari pasar muamalah mau pulang kan nggak bisa dikasih dinarnya tetap dia harus ganti rupiah lagi ya tapi menurut Anda ini memang apa namanya berhenti sampai di situ saja ataukah memang pola yang seperti ini analisis Anda ya hanya sebagai sebuah tanda kutip akal-akalan saja untuk mensiasati agar tidak melata apa belak-belakan melanggar hukum atau aturan yang ada kalau saya gini dengan seluruh respek saya ya terhadap pemikiran setiap pemikiran ekonomi ya kan kita respek belum tentu kita setuju kan tapi sebagai pemikiran ekonomi dengan seluruh respek menurut saya beliau sudah bergerak yang namanya perjuangan dengan perbuatan jadi beliau mencoba memperjuangkan ideologinya dengan membentuk komunitas kecil ya mungkin kalau ini semakin membesar semakin banyak orang yang tertarik berdampak juga sama aja dengan orang dulu males lah gitu saya udah misalnya pesen makanan di ojek online saya pakai cash aja tapi karena terus-terusan dibombardir kalau bayarnya pakai uang digitalnya penyelenggara ojek online itu dapat diskon ya orang tukar juga kan akhirnya besar juga kan akhirnya sekarang jadi sama juga kan ketika sekarang Bank Indonesia mengatakan bahwa uang kita ini sekarang ada uang digital yang besar ini membesarkan walaupun pada akhirnya kalau ini yang sudah membesar sistem moneter yang kemudian mencoba adjustment nah ini kan juga sama perjuangan yang beliau lakukan ini kan kalau terus membesar berarti kan sistem ini yang akan kalah yang mana pasti akan ada yang kalah makanya perjuangan dengan sistem kecil-kecilan yang melawan itu juga mencoba membesar mencoba memperbanyak pengikut nah ini kan sama aja dengan logika saya bilang tadi uang digital nah kalau persoalan secara hukumnya saya kurang paham ya tapi kalau menurut saya kalau saya baca-baca sih kelihatannya polisi masuknya dari transaksi harus pakai rupiah gitu jadi walaupun walaupun misalnya di hotel di penerbangan saya kan gak bisa bawa US dollar tukar dulu deh US dollar nih cara yang dilakukan oleh Pak Zaim ini memang terbalik tukar dulu dinar dirhamnya bawa dinar dirham di situ kan kalau saya misalnya mau beli tiket di travel agent ini saya buat dolar dia pasti bilang jangan pak karena gak boleh bapak tuh money changer di depan enggak mas tetap aja bisa kalau pakai dolar langsung memang bisa pak tapi sebetulnya kalau ketahuan gak boleh karena ada aturannya gak boleh jadi saya tetap harus bayar nah kelihatan menurut saya polisi seperti itu tapi betul saya setuju dengan Pak Buhori kalau ini ditetapkan ya kan nanti orang ada yang ccv di hotel oh ini ada yang pernah bayar pakai dolar kena juga dong jadi jadi ini bisa menyebabkan jurisprudensi lain sih bukan hanya soal dinar dirhamnya kalau pasal ini dipakai ya tau-tau pernah ada yang bayar di travel pakai dolar diterima masih travelnya ccv-nya persaingan usaha ada yang bocorin ya harus ditindak ya artinya artinya juga menuntut kestaraan keadilan Pak Rudy kalau itu yang terjadi bagaimana kira-kira Pak Rudy oh saya setuju setuju Pak kalau apapun siapapun dalam bentuk apapun melanggar sesuatu aturan lah itu yang penting tidak perlu ada pengecualian siapapun dan perlu saya sampaikan kepada Mas Indra dan Pak Buhori dan Mas Indwar pada waktu saya mempiralkan itu tidak ada intens untuk kriminalisasi siapapun saya hanya ingin bahwa sistem seperti ini yang merupakan implementasi dari pemikiran seorang Zain Zaidi ini jangan berkembang ini harus anda umpaya berjagaan karena ini melawan berdampak ya karena berdampak nanti ya berdampak ini Mas Zaini kemudian juga telah saya di IPB jadi saya tahu pernah mengenal beliau secara pribadi jadi saya gak tahu mereka berkembang seperti ini tapi pada intinya secara pribadi tidak ada masalah masalah bagaimana kasus hukumnya itu di luar ranah saya untuk memberikan komentar terima kasih ya Pak Bukhori yang ingin saya tanya kan begini Pak Bukhori kalau misalnya menerapkan aturan syariah dan sebagainya kan sudah ada ranahnya artinya kita juga malah sekarang mengencarkan bagaimana ekonomi syariah bank syariah juga sekarang dibentuk gabungan dari beberapa BUMN yang serupa nah kalau untuk yang seperti Zaini Saidi ini harusnya kan sudah punya tempat di sistem ekonomi syariah Indonesia ini sudah ada tempatnya tapi kan tadi disebutkan Mas Januar itu menolak saklek dan lain sebagainya menurut Anda bagaimana sebenarnya jadi saya kira gini mendengar apa yang sampaikan Mas Januar dan juga sedikit yang saya tahu apa yang dilakukan Zaini Saidi bukan hanya segedar menentang terhadap masalah rupiah atau menentang kebijakan moneter Indonesia dia ingin menentang terhadap kebijakan moneter dunia dia ingin melawan dia menganggap bahwa situasi ini umat manusia ini sedang terjajah dengan sistem ekonomi kapitalis nah cara salah satu mengentaskannya itu ya kembali kepada pola transaksi yang adil pola transaksi yang adil itu ya pola transaksi yang memang tidak merugikan kepada salah satu pihak bentuk sebuah satu kerugian yang kepada salah satu pihak itu adalah riba ya kira-kira seperti itu tesisnya nah kalau itu yang kemudian terjadi pada diri dia manusia cara pengadilannya ya sudah dengan Pak Imarof Amin didebatkan terus gitu loh jangan kemudian polisi masuk ke situ supaya nanti mana sistem yang paling bagus gitu kan kalau mohon maaf Pak mohon maaf kalau itu masih dalam tataran pemikiran bagi saya saya setuju dengan Pak Bukhori untuk diperdebatkan menjadi dialektika yang lebih tinggi jadi dialog sebentar Pak supaya ada kanalnya Pak ini harus dihentikan dulu implementasi maksudnya Pak Rudi silahkan Pak Bukhori jadi terlepas dari konteks pasar muamalat saya kalau kemudian pemikiran seseorang ini kemudian dianggap menentang kepada konstitusi menentang kepada undang-undang padahal tidak ada delik yang ditentang maka itu tempatnya adalah akademis diperdebatkan sampai kalau perlu perbulan-bulan gitu loh supaya kemudian misalnya kalau memang ada masukan-masukan terhadap sistem syariah yang tadi istimanya tadi Pak Yelon mengistilahkan bahwa sistem syariah atau sistem ekonomi syariah kita ini kan sistem ekonomi syariah yang tidak jenuin tetapi sifatnya cleansing gitu loh dari sejak dulu ulama itu selalu punya pendapat dalam konteks apapun apalagi mu'amalat mu'amalat itu adalah perdagangan dalam perdagangan itu dalam tradisi fikir islam sangat kaya sangat kaya jadi tidak misalnya misalnya imam syafi'i dengan imam abu hanifah imam malik tiga ini pelopor amah mad empat tiga pelopor satu lagi tambah imam ibn hazm ini keempat-empatnya memiliki satu alir pemikiran yang yang apa namanya yang luar biasa jadi kalau itu yang kemudian diperdebatkan itu diperdebatkan dulu gitu loh jadi karena misalnya dia masih memandang bahwa sistem perbankan kita ini kan masih template gitu loh template lalu kemudian copy paste sehingga ke syariahnya itu masih pada tataran akad bukan pada tataran value-nya gitu loh jadi maksudnya syariah di Indonesia ini belum syariah yang murni genuine jadi jadi dalam pemikiran dia itu yang saya tangkap itu sistem ekosistem syariah yang diterapkan di perbankan sekarang ini perbankan syariah itu dianggapnya masih template dan belum hanya syariah dari sisi akad jadi on the paper gitu nah bagaimana value-nya value-nya ini masih banyak kendala gitu karena bercampur dengan sana-sahid tadi itu nah oleh karena itu menurut saya ini kan masih persoalan pemikiran di pemikiran nah ketika pemikirannya tidak ada kanal ya mau tidak mau dia memperjuangkan pemikirannya dong nah ketika terjadi suatu dialog dialog yang equal dialog yang ilmiah dan seterusnya itu kan nanti akan apa namanya akan ada ranah tersendiri jadi tidak sedikit-sedikit tapi pasar yang untuk di depoknya ini perlu ditindak secara hukum kan Pak Pak Bukhori saya masih belum tahu persis ya apakah gitu saya kan tidak saya tadi berharap sebenarnya gini mas di forum ini harus ada orang yang terlibat di sana saya bukan jurubicara JM Said dan harusnya di dalam forum ini ada yang bisa menjelaskan supaya kita bisa menilai kan gitu ini kan masing-masing persepsi saya itu dari bacaan saya dari informasi saya kan begitu dari apa yang saya tahu tentunya pasti sangat terbatas nah tentunya saya berpendapatkan atas dasar yang saya tahu masukkan saya berpendapat saya tahu nah kalau kemudian apa namanya ketika perdebatan-perdebatan itu didialogkan nah nanti akan ketemu kanal nah ketika ketemu kanal ini ruangnya bukan persaingan persoalan masalah politik ideologi tetapi persoalan masalah bisnis murni sama sebenarnya menurut saya itu jadi dengan demikian tidak ada ketegangan-ketegangan yang sifatnya kemanusiaan yang ada adalah persaingan secara sportif nah siapa yang akan ya siapa tahu justru saya misalnya siapa tahu justru misalnya pasar muamal itu justru tidak hanya meng-cleansing tetapi kemudian lebih memordikan tadi itu kalau saya tadi menangkap Mas Januar kan dia telah zero tolerance terhadap riba nah memang kalau kemudian kita konsepnya di dalam konteks Quran itu kan persoalan ekonomi persoalan perdagangan khususnya lah bahkan kemudian menjadi menjadi poros daripada ekonomi Islam itu kan dalam konteks riba itu adalah bagian nah sehingga kemudian Islam ketika atau Quran ketika turun tenang riba itu punya tiga tahap kan tahap yang kemudian memberikan pengakuan memang itu ada tahap kedua lalu kemudian memberikan edukasi kenapa oh itu tidak bagus yang ini bagus oke sih ada baiknya nah baru kemudian tahap ketiga ada sebuah satu tindakan yang lebih tegas karena instrumennya sudah terbentuk nah ini kan kita semua belum terbentuk nah saya juga pernah berdebat dengan seperti ini di dapil saya orang yang kemudian memiliki usaha anti riba bahkan anti bar sama persis sebenarnya ini tapi saya berdebat panjang lebar jadi dalam konteks untuk pemberantasan riba itu tidak mungkin dalam konteks sekarang ini lalu tiba-tiba kenapa kita hidup ini bukan dalam ruang kosong kita hidup ini di tengah-tengah sebuah sistem besar di tengah-tengah sebuah satu manusia sehingga pendekatan yang paling tengah-tengah tadi kalau kalau madhab ulama ad-radika ada yang ekstrim kanan ada yang istilahnya ada mutashadid itu ekstrim kanan ada yang mutashahil itu ekstrim yang sangat gegabah arti ekstrim yang sangat sangat liberal tapi liberal ada yang tengah-tengah coba kalau kita lihat misalnya aliran misalnya ekonomi syariah Malaysia dengan Sudan beda Sudan lebih tengah-tengah Malaysia dan kemudian Union Emirat Arab tentu jauh lebih akomodatif di Indonesia sangat liberal maksudnya sangat liberal maksudnya di satu sisi mungkin dari seperti itu jadi saya kira ini yang tidak bisa dihakimi dengan undang-undang maksud saya ini ruang-ruang bukan ruang di undang-undang tetapi diperdebatkan setelah diperdebatkan baru kita tahu posisi oh pasar muamalat begini dan begitu dan seterusnya oh baru-baru baru bisa disebut bahar hukum atau tidaknya setelah ada perdebatan itunya dulu kalau dibiar repot akan terus-menerus terjadi sebuah satu saya minta pendapat Tarudi kalau begitu ini Pak Rudi kalau menurut Tarudi perlu didiskusikan dulu baru ada hukum atau tidak kira-kira saya agak berbeda pendapat dengan Pak Bukhari karena begini dalam ranah pemikiran orang siapapun berpikir apapun menciptakan diskusi dialog dalam bentuk apapun bagi saya sah-sah saja dan itu pemikiran tidak bisa diponis dalam bentuk apapun tapi problemnya dalam kasus pasar muamalat ini bukan sekedar itu ini sudah ada implementasi menciptakan sistem sendiri yang berlawanan dengan sistem yang berlaku di Indonesia itu yang seharus itu yang ditangani oleh polisi sekarang masalah pemikiran jadi yang tadi masalah monitor yang terlalu konservatif dan sebagainya ya itu sah-sah saja ini nanti masalah benar tidak diperdebatkan di akademis atau apa tapi problem masalah pasar salih bukan sekedar itu kalau menurut Pak Bukhori maksudnya dalam pasar itu pun masih mungkin dicari titik benarnya dulu perdebatannya bagaimana dan lain sebagainya maksudnya begitu Pak Rudy jadi tidak hanya murni dilihat ini implementasi saja jadi saya saya kasih contoh ya contoh tadi implikasi terhadap tindakan polisi ketika kemudian dia menggunakan bahwa praktek yang terjadi di pasar muamalat yang saya pahami bahwa itu menurut klarifikasinya itu adalah bukan semata-mata mata uang bagian dari komoditas kan persoalan di situ apakah dinar dirham itu adalah mata uang lalu bahasa Arabnya umlah ataukah kemudian dia adalah komoditas atau silah silah itu komoditas jual beli kalau dia komoditas kan selesai barang perkara arti sama dengan diantem yang lain kalau silah itu barang dagang dicari tahu itunya dulu maksudnya Pak Bukurya itu harus dipastikan itu dulu bukan karena sudah ada pasar itu artinya implementasi dari pemikiran yang menentang belum tentu karena itu jadi diklarifikasi yang saya dengar kan tidak begitu di video di sosial ini jadi dia mengkategorikan bahwa itu merupakan satu komoditas kalau komoditas itu dalam bahasa fikirnya namanya silah silah itu barang dagangan kalau barang dagangan sepanjang itu tidak merugikan sepanjang itu tidak najis sepanjang itu tidak mengandung yang haram kan oke lalu kemudian apakah dia itu adalah omlah dia adalah mata uang nah kalau dia hanya betul memberlakukan mata uang ya tentunya itu adalah delaynya nah tapi kalau misalnya apa yang sampaikan Pak Yanwar tadi itu barang siapa yang kemudian ketika transaksi dengan selain rupiah maka itu kena delay itu wah ini emilikasi besar saya kasih contoh aja deh satu lembaga 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 publik ketika dia ingin membeli satu blok sit untuk pesawat ya kan blok sit itu pesawat karena pesawatnya baik Garuda mumpun yang lain semua standarnya baik dolar itu kan nah pembayaran dolar apakah dengan rupiah tidak karena itu kemudian ini akan berimplikasi ini gitu dan kalau misalnya contoh kementerian agama atau melalui BPKH ketika dia ingin memberangkatkan 212 ribu dan totalnya 221 ribu jamaah haji jamaah haji supaya dia mendapatkan biaya jauh lebih murah maka tentu BPKH penyedia ini harus menyimpan dolar terlebih dahulu sehingga pada saatnya ketika terjadi negosiasi negosiasi yang lebih rendah harganya sebab kalau kita pakai rupiah pluktuasinya sangat tinggi sekali nah ini kan bisa berbahaya ke sana dong itu yang mau saya Pak Bukhari mohon maaf dalam PBI tahun 2015 itu diatur pengecualian-pengecualian kalau transaksinya di luar negeri yang tadi membloksi dari pesawat itu jelas-jelas mengutakan dolar diperbolehkan tapi kan itu bukan luar negeri Pak Garuda di dalam negeri Saudi Arla di dalam negeri Indonesia di Jakarta tidak di luar negeri artinya alatnya tadi yang belum Bapak pembayarnya ke luar negeri tapi ada pengecualian-pengecualian kalau transaksi ekonomi di dalam negeri yang tadi dikatakan Mas Denwar memang wajib pakai rupiah itu dalam artinya yang saya pahami begitu ya tetapi prakteknya Pak saya kira Bapak sebagai pengusaha saya kira sangat tahu prakteknya yang namanya transaksi direct dengan dolar itu sangat banyak sekali gitu lah sangat banyak sekali tertipkan kali ya lah ya kalau kemudian ini menjadi presenden gitu ya itu terjadi menjadi presenden semua kan akan menjadi masalah kan berarti akan hukum itu akan menangani oh rumit sekali padahal ada persoalan-persoalan besar persoalan besar misalnya terkait dengan masalah ada konsen untuk menegakkan undang-undang kan Pak oh iya pasti dong nah kalau ini dijadikan momentum bagi saya saya sangat saya sangat bahagia oke-oke saja malahan Pak ya Rude memberikan satu karena sudah teranjur berjalan kita biarkan saya saya gak setuju sudah terbiasa belum tentu benar belum tentu benar oke enggak maksud saya kita bicara tentang masalah implikasi hukum itu salah satunya dibentuk untuk kemanfaatan kalau hukum itu buat madura semuanya bagaimana ya gak hukum namanya dong jadi misalnya mohon maaf Pak Rude jadi kita tidak dalam konteks menghakimi pasar muamalat karena bukan ruang kita ini kita di dalam mendiskusikan memahami ini pemahami yang saya tahu boleh jadi pemahaman saya tidak benar nih karena tergantung informasi yang masuk kepada saya yang saya tahu boleh jadi kan nah ketika kemudian pasar muamalat yang saya pahami dan informasi yang terima itu ternyata tidak memperlakukan omlah tidak memperlakukan karansi yang resmi artinya tidak menjadikan dinat dan dirham sebagai alat bayar atau sebagai uang satu-satunya mata uang tetapi dia adalah bagian daripada silah bagian daripada komoditi semua mana yang salah itu persoalannya karena itu informasi yang baru masuk ke Pak Bukhori sampai situ begitu Pak Bukhori ya oke baik kita menghargikan upaya dari polisi bahwa kemungkinan juga pihak kepolisian juga mempunyai masukan yang berbeda yang tidak sama dengan Pak Bukhori tidak sama dengan saya dan sebagainya sehingga mereka melakukan langkah-langkah perlegakan hukum ini kemungkinan saya juga ingin kita belum bisa menemukan saya sekarang saya sekarang kepayah yang intinya yang saya inginkan supaya polisi juga hati-hati pemerintah juga harus wise bijak lah jangan sedikit-sedikit represif sedikit hukum tidak ini ada ruang-ruang yang bisa jadi untuk dialog bisa dialog jadi jadi tidak semuanya selesai hanya dengan dengan hukum hukum tidak menyelesaikan segala-galanya itu pesan saya terima kasih oke baik tapi di kepolisian kan nantinya bukan akhir apa namanya akhir perjalanan ya itu kan masih kemudian diselidiki baru disidik masih ada pengadilan Pak Bukhori begitu Pak Bukhori ya oke nah ini sekarang saya ke Mas Januar Mas Januar ini lebih pentingnya adalah melihat ketika apa namanya upaya penegakan hukum dilakukan kepada seorang Zain Saidi dengan segala argumennya tadi ya bisa membawa implikasi ke yang lain-lain ketika pembayaran tidak menggunakan rupiah ada yang menggunakan dolar dan lain sebagainya mungkin tadi juga dijelaskan Mas Januar nah kalau misalnya ini kemudian dituntut kesetaraan keadilan berlaku yang sama seberapa besar ini akan terjadi apa namanya dampaknya begitu kira-kira Mas Januar ya pertama gini ya kalau soal hukum sendiri kan kembali ya ke KUHP kan dua alat bukti ya jadi artinya kan kita nggak tahu ketika polisi nanti membuktikan kan harus ada alat bukti bisa terus sampai ke pengadilan dan sebagainya cuman kan kalau alat buktinya adalah kepada pembayaran dalam artian sesuai yang berlaku sekarang kan kalau kita harganya dolar dikerupiahkan dulu kita bayar ya kalau sekarang yang berlaku misalnya punya tabungan US dollar gitu ya kemudian harganya tiket dalam US dollar ya kan saya kan nggak bisa udah saya bayar pakai dolarnya itu kan nggak boleh jadi artinya kan bahwa saya kemudian tukarkan dulu rupiah saya bayar ke dia dia juga menukarkan ke rupiah nah dari sudut pandang menjaga nilai tukar tentu saya nilai tukar saya aman karena dia juga kan dari dolar ke rupiah dalam currency rate yang sama tabungan saya yang dolar ke rupiah pun sama yang penting adalah rupiah sebenarnya kan yang diinginkan oleh bank sentral kan gini yang diinginkan oleh bank sentral itu supply US dollar kan kita dalam pasar uang rupiah itu kan intinya ya kita kan bicara kenapa peraturan itu muncul gitu lah Mas Indra ya kan muncul itu kan bahwa pemerintah atau bank sentral itu dia menghadapi pasar uang antar bank pasar keuangan dan sebagainya yang pakai US dollar itu aja udah keteteran dia tuh kan gak mau saya juga harus melawan transaksi-transaksi yang non-moneter yang juga membutuhkan US dollar karena US dollar dipakai untuk transaksi dan underlyingnya jadi kalau yang dia mau walaupun harganya dalam US dollar itu masuk dulu ke pasar uang rupiah karena ditukarkan ke rupiah itu kan intinya jadi artinya kalau sekarang misalnya dinar dirham itu juga barang yang saya anggaplah dinar dirham itu adalah salah satu mata uang deh gitu ya mata uang tapi kan transaksinya mata uangnya rupiah nah kalau misalnya dinar dirham saya dulu beli tahun lalu beli mobil harganya satu dinar hari ini juga satu dinar ya itu karena bahwa rupiahnya naik ya itu bagian dari rupiahnya yang melemah kan tapi dari sisi saya tidak terkena inflasi nah intinya adalah menurut saya dari kasus ini menurut saya gini loh gubernur bank sentral atau gubernur BI dia harus lihat momentumnya betapa sebetulnya masyarakat kita itu merindukan sebuah rupiah yang kuat intinya adalah apa inflasi real jadi intinya kalau kita ngomong inflasinya 3% tapi di level masyarakat kebanyakan kenyataannya saya beli susu nggak 3% itu kenaikannya 10% nah jadi menurut saya ini pak menurut saya ya di alam bawah sadar ketika orang ngomong eh dulu 1 dinar ketemu 1 dinar sama aja dengan saya ngomong gini pegang dolar tapi dolar nanti naik turun nggak misalnya saya bisa bilang sama orang ya jangan ngelihat dolar sebagai tradingnya tapi kalau kamu pegang dolar anggap aja handphone handphone itu kan barang impor kalau dolar sekarang 15 ribu saya pegang 1 dolar harganya sama-sama juga 1 dolar begitu besok dolarnya turun harganya dalam dolar tetap sama kan sama cara berfikirnya ketika saya menganggap saya memegang dolar menjaga inflasi saya nah kalau kelompoknya Pak Zahim Saidi ini dia meng-ankernya langsung karena dia sendiri memang menentang dolar jadi dia sendiri memang sangat anti terhadap sistem moneter global bukan hanya di Indonesia nah jadi menurut saya kalau orang sekarang misalnya pegang dinar ya silahkan aja pegang ya kan bahwa besok misalnya bertransaksi dalam rupiah ya mau nggak mau karena sekarang kan wilayah kedaulatannya transaksinya rusuh nah ini yang tadi pertanyaan Mas Indra apa implikasinya kita coba kawan bersama deh kawan bersamanya itu apa sih kedaulatan kan intinya jadi artinya bahwa kita punya kedaulatan ekonomi gitu nggak dijajah orang ya kan intinya jajah sama fluktuasi nilai tukar US dollar yang ngeditek kita nah jadi menurut saya harusnya di luar soal hukum gubernur bank sentral kita harus leading bagaimana caranya orang bangga pakai rupiah walaupun kecil ini sudah tanda-tanda dinar dinama kecil tapi betapa banyak coba kalau kita lihat di data perbankan kita tabungan US dollar masyarakat kita di perbankan domestik itu naik kalau sekarang tabungan itu naik nilainya karena orang rame-rame pegang US dollar di tabungan dalam negeri itu sudah lebih lebih parah pengikutnya dibandingkan dinar dirham jadi artinya kalau dinar dirham pengikutnya baru segini cuma masalahnya dia pakai praktekan gitu loh ini ini buka-bukaan aja deh yang punya tabungan dollar siapa ini disini yang tidak bunyi betapa masyarakat kita tidak percaya kedaulatan rupiah artinya apa kawan bersamanya dong diambil bagaimana sih mengembalikan kedaulatan rupiah ini menarik ini saya kira ini ulasan Pak Yanuar ini lebih dari sekedar ekonomi ini sudah kesimpulan yang yang besar sebenarnya ini yang kita bicarakan pada hari ini apa yang dikhawatirkan oleh Pak Rudi tadi pemikiran-pemikiran alternatif ini tidak akan berkembang mas karena yang memegang konstitusi sejarah pun bergerak dengan kedaulatan konstitusi saya kira ini adalah penutup yang sangat baik sekali karena memang tujuannya adalah kedaulatan tadi kita awali dengan pertanyaan soal khilafah dan lain sebagainya karena ujungnya kita ingin menunjukkan bahwa kedaulatan tidak hanya dari sisi kedaulatan politik kedaulatan sosial tapi kedaulatan ekonomi ini pada akhirnya yang kita harapkan terjadi di negara ini tidak mempermasalahkan hanya soal dinar dirham tapi soal yang menumpuk dolar di dalam negeri ini juga harus di apa namanya di koreksi juga karena harus bangga dengan menggunakan rupiah ditindak gak? ditindak secara hukum gak? ya nanti ini kita lihat di pembahasan selanjutnya Pak Bukhori ya karena waktunya sudah habis untuk diskusi kita di akhir pekan kali ini Pak Bukhori menarik terima kasih Pak Bukhori Pak Rudy dan kemudian Mas Yanuar telah bergabung bersama kami di crosscheck diskusi akhir pekan medcom.id yang kita tayangkan memang di setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat terima kasih assalamualaikum salam sehat selalu selamat kembali beraktivitas terima kasih Pak Rudy dan assalamualaikum itulah diskusi kita di crosscheck diskusi akhir pekan di kanal youtube medcom.id terima kasih Anda terus menyaksikan kami setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari minggu sampai ketemu di edisi crosscheck selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati